Orang yang tidak komit pada demokrasi, sekarang lebih berani mengungkapkan pikirannya. Saya ulang, mereka yang tidak komit dengan prinsip demokrasi, sekarang lebih berani mengungkapkan pikirannya. Karena itu, kita yang komit dengan demokrasi, harus lebih kuat lagi mengungkapkan pikiran kita. Kita tidak pernah membayangkan ada petinggi menyatakan, mari kita ubah konstitusi. Tidak pernah membayangkan, kalaupun ada itu pertemuan ruang-ruang tertutup, bukan? Tapi di ruang terbuka mengatakan itu tidak pernah terbayang. Kok ada orang yang berada dalam posisi kunci? Posisi kunci ini, Menko. Wakana Sayapa, 1. Mentari Koordinator Bidang Politik Hukumden Kimenen, Mohamad Mahfud, Apaka, 2. Mentari Koordinator Bidang Perkonomian, Erlangga Hartardo. Wakana Sayapa, Apaka. Mentari Koordinator Bidang Pembangganen Manusia Dan Kebadayan, Mohajir Fendi. Mentari Koordinator Bidang Kemaritaman Dan Investasi, Lahat Binsa Panjaitan. Kita yakinkan bahwa konteksnya pasti soal penundaan itu, yang terus-menerus diselenggarakan, diupayakan oleh istana. Dan penundaan itu karena konstitusi kita mengatakan, sejarah periodik harus ada pemilihan 5 tahun sekali, itu artinya mesti ada perubahan di situ, berarti di MPR akan ada semacam seser untuk bicara itu. Tentu ada yang mengantinsipasi itu. Yang membuat ribut itu, untuk bahan pembelajaran, mari kita ikuti berikut ini. Menko itu hanya 4 orang. Apa yang bisa kita jadikan sebagai bahan pembelajaran? Wagluh Gubuk Apung mengajak generasi muda untuk belajar berdiskusi. Materi ajar itu bukan hanya dari buku dan guru di kelas saja. Tapi harus belajar dari perbincangan di medsos juga. Tapi ingat ya, harus dalam kendali guru sesuai bidangnya. Guru apa? Tentu yang berhubungan dengan tugas guru tata negara, PPKN, dan guru sejarah. Bagi siswa sekolah menengah umum yang masih dalam tarap belajar ketata negaraan, jika ada masalah demikian harus selalu koordinasi dengan guru sesuai bidangnya di sekolah. Diskusikanlah dengan santun, dengan mengacu pada pertanyaan yang kita buat. Misalnya, salahkan jika ada Menko mengajak mengubah konstitusi. Siapa saja Menko zaman pemerintahan Presiden Jokowi? Dan sebagainya. Berikut nama Menteri Kabinet tahun 2019 sampai tahun 2024 dan kementerian atau lembaga yang dipimpinnya disusun berdasarkan daftar yang dibacakan Presiden Jokowi Dodo sebagai Presiden. 1. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Muhammad Mahfud 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Air Langga Hartarto 3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi 4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Bin Sar Panjaitan Setelah pembacaan susunan Menko, barulah dibacakan susunan Menteri seperti 5. Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, 6. Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, dan seterusnya untuk selanjutnya para pelajar harus mempelajari juga apa tugas Menko mengapa dari keempat Menko hanya Asteris Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sar Panjaitan Asteris yang mendominasi karena sering jadi perbincangan di medsos tentu hal ini akan lebih menarik untuk didiskusikan tentu saja hal ini harus jadi bahan kajian dalam pembelajaran dan harus selalu dalam kendali guru yang sesuai bidang ilmunya tidak semua guru kalian mumpuni dalam bidang ini harus sesuai bidang ilmu kajiannya untuk bahan diskusi Waglu Gubuk Apung merilis sebuah tulisan di bawah ini untuk bahan kajian dalam pembelajaran ini Jakarta CNN Indonesia Wakil Ketua MPR Jazilul Fawait menyebut Anies Baswedan cuma menuduh soal kabar seorang Menteri Koordinator Menko, di pemerintahan yang bermanufar bakal mengubah konstitusi Jazilul menegaskan wacana amandemen UUD sudah tak ada lagi di MPR saat ini menurut dia, pintu untuk mengamandemen di MPR sudah tertutup di periode tahun 2019 sampai tahun 2024 ini amandemen undang-undang udah nggak ada lagi pintunya sudah ditutup di MPR periode ini maka apa yang disebutkan oleh Pak Anies sekedar tuduhan aja kata Jazilul saat dihubungi Jumat 18.03 Wakil Ketua Umum PKB itu lebih tegas mempertanyakan soal cara Menko mengubah konstitusi seperti tuduhan Anies dia termasuk mempertanyakan sosok Menko yang dimaksud menurut Jazilul perubahan konstitusi hanya bisa melalui MPR sayangnya kini sudah tak ada pintu amandemen undang-undang dasar 1945 lewat MPR saya pikir itu hanya sekedar isu saja karena mengubah konstitusi itu bukan wilayahnya Menko itu wilayahnya MPR dan sampai hari ini tidak ada di amandemen sudah ditutup katanya sebelumnya Anies yang kini dikenal sebagai bakal calon presiden Capres dari bakal koalisi perubahan mengatakan ada Menko di pemerintahan Presiden Ri Jokowi Dodo Jokowi yang ingin mengubah konstitusi Indonesia hal ini disampaikan dalam acara Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan Tokoh Kahmi yang digelar Kahmi Jaya di Ancol, Jakarta Kamis 16.03, malam meski demikian Anies tak menyebut Menko apa yang ingin mengubah konstitusi tersebut kok ada orang yang berada dalam posisi kunci Menko mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang yang berapa banyak yang mau mendukung kata Anies Admin Waglo, Bubuk Apung, menganjurkan para pelajar itu harus mengikuti perkembangan yang ada sebagai pembelajaran sejarah kita adalah generasi penerus bangsa harus belajar dari sejarah masa lalu dan saat ini kami ngonca doesnها pentas compensi meninggalkan sing-kan makh mar sam mat selamat menikmati selamat menikmati